Halo Sobat Kabu Zen, Selamat datang dalam sesi latihan lari untuk pelari usia lanjut di atas 40 tahun. Pada sesi ini, kita akan membahas teknik berlari yang baik dan pentingnya pencegahan cedera. Sebagai pelari usia lanjut, penting untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita saat berolah raga. Mari kita mulai. Selamat datang, para pelari usia lanjut di atas 40 tahun. Seperti yang kita ketahui, berlari adalah aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat bagi tubuh kita. Namun, penting bagi kita untuk memperhatikan teknik berlari yang benar dan menerapkan langkah-langkah pencegahan cedera agar tetap aman dan sehat saat berlari. Teknik berlari yang baik. Pertama-tama, mari kita bahas teknik berlari yang baik. Hal ini penting untuk menghindari cedera dan meningkatkan efisiensi gerakan kita saat berlari. Beberapa teknik yang perlu diperhatikan antara lain. Pertama, Postur tubuh, pastikan tubuh Anda tegak saat berlari, dengan bahu yang rileks dan perut tertarik ke dalam. Jaga pandangan Anda tetap maju, dan hindari membungkuk atau membungkukkan kepala. Kedua, Laju nafas, Aturlah irama dan kedalaman nafas Anda, sehingga dapat menyesuaikan kebutuhan tubuh saat berlari. Pernapasan yang terkontrol akan membantu mempertahankan energi dan meningkatkan daya tahan. Berikutnya kita akan bahas tentang pencegahan cedera. Selain teknik berlari yang baik, kita juga perlu menerapkan langkah-langkah pencegahan cedera yang penting. Ini adalah upaya yang sangat penting bagi pelari usia lanjut, karena tubuh kita mungkin tidak sekuat dan secepat dulu. Beberapa langkah yang bisa Anda lakukan adalah Pertama, Pemanasan, Lakukan pemanasan sebelum setiap sesi latihan. Ini akan membantu menghangatkan otot-otot Anda dan meningkatkan fleksibilitas sehingga mengurangi risiko cedera. Kedua, Penambahan intensitas secara bertahap, Jangan terlalu terburu-buru dalam meningkatkan jarak atau kecepatan saat berlari. Tambahkan intensitas secara bertahap, agar tubuh Anda dapat beradaptasi dengan baik. Ketiga, Pemulihan yang cukup, beri waktu bagi tubuh Anda untuk pulih setelah sesi latihan yang intens. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menghindari overtraining dan cedera. Ketika mengalami cedera pergelangan kaki saat berlari, penanganan awal yang tepat sangat penting untuk mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan mencegah cedera yang lebih parah. Berikut adalah langkah-langkah penanganan awal yang bisa dilakukan. Pertama, Istirahat, Hentikan aktivitas berlari segera setelah terjadi cedera pergelangan kaki. Jangan melanjutkan berlari jika terasa sakit atau tidak nyaman. Kedua, Pemberian kompres dingin, Tempatkan kantung es atau bungkus es di daerah yang cedera selama 15-20 menit setiap 2-3 jam pada hari pertama. Ini akan membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan pada pergelangan kaki. Pastikan untuk melindungi kulit dengan kain tipis atau handuk sebelum mengaplikasikan es. Ketiga, Kompresi, Angkat kaki yang cedera di atas tingkat jantung dengan meletakkannya di atas bantal atau benda lain yang nyaman. Elevasi membantu mengurangi pembengkakan dengan mengalirkan cairan ke jantung. Kelima, Konsultasi medis, Jika rasa sakit atau pembengkakan berlanjut atau jika Anda tidak dapat menahan berat tubuh pada kaki yang cedera, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis terlatih. Mereka akan dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat keparahan cedera. Terima kasih telah mengikuti sesi latihan ini tentang teknik berlari dan pencegahan cedera bagi pelari usia lanjut di atas 40 tahun. Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu Anda berlari dengan aman, menyenangkan, dan menjaga kesehatan tubuh Anda. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan dokter atau pelatih jika Anda memiliki kekhawatiran kesehatan sebelum memulai program latihan yang baru. Selamat berlari dan tetap sehat! Bagi usia lanjut, saya rasa akan lebih baik jika berlari dengan memanfaatkan treadmill, baik di gym atau di rumah. Nah, jika lebih menyukai berlari di luar ruangan, akan lebih baik jika berlari di lintasan khusus berlari seperti yang ada di stadion olahraga. Tujuannya adalah untuk menjaga agar permukaan yang digunakan untuk berlari, benar-benar rata dan memiliki sistem penyerap hentakan atau shock absorption. Salah satu penyebab cedera pada engkel kaki adalah permukaan yang tidak rata. Selain itu, berlari di gym dan stadion juga menjamin kita aman dari resiko kecelakaan lalu lintas. Seringkali kita temui banyak pengendara sepeda bermotor yang mengoperasikan gadgetnya saat melaju. Hal ini tentu saja mengurangi kewaspadaan mereka akan lingkungan sekelilingnya. Bagi kita yang sudah berusia di atas 40 tahun, proses penyembuhan jika terjadi cedera akan membutuhkan waktu yang lebih lama, dibandingkan dengan mereka yang masih berusia muda. Oleh karenanya, sangat penting bagi kita untuk mengurangi resiko cedera. Nah Sobat Kabuzan sekalian, tetap jaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur dan terukur, serta hindari resiko cedera. Sehat tanpa obat, sehat dengan berkeringat. Kekar bugar di usia senja. Kabuzan